Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Aditya di review Jelata, review barang-barang murah dari online shop Nah, kali ini yang akan kita review adalah kemeja putih, karena kebetulan kemeja saya sudah lama Nah, kali ini kita akan lihat dulu ya Seperti apa sih? Kemeja seharga Rp32.500 Ini memang untuk aslinya Rp32.500 Dan menurut saya harga yang paling aman dibandingkan harga-harga yang lain Mori juga kalau misalnya kita milih yang belasan ribu atau apa Menurut saya sudah murah Rp32.500 Sudah jadi baju Beli bahannya aja nggak boleh Jahit juga paling nggak Rp50.000 So, kita akan lihat Eh, gede ya Kayak ginilah wai Kita akan lihat Seperti apa Wah Merknya Harley Kayak merek motor ya Baiklah saya Kita akan review produknya Kadang-kadang brand itu kalau pasang kayak gini tuh Kayak Nggak logis tau nggak Rp32.900 jadi Rp32.000 Untuk jahitannya Jahitannya sih Nggak ada masalah ya Ini belum-belum udah pada serabutan lagi Tau nggak sih Serabut-serabut gini tuh Gengis Mengganggu banget Ini aku takutnya kalau dipotong nih Membrodol semuanya Semoga aman ya wai Tapi disini terlalu banyak jahitan yang terlihat Belakangnya gini modelnya Not my favorite model But Ya Cuma sebetulnya yang Paling Paling-paling-paling disayangkan adalah Kenapa kancingnya hitam Kenapa Kenapa kancingnya hitam Kelihatan banget Padahal kalau misalnya saya hari-hari Rabu itu Pakai putih Tapi ya jangan yang kancing hitamnya Kelihatan cuy Harus ganti lagi Ini kok kayak kagak obrasan ya Nggak diobras ya Kayak jahitan biasa Tapi dia Dalam ini Kayak jahit double sih Dalamnya jahit double Cuma yang lainnya kayak jahit satu dulu Ya semoga awet lah ya Apa sih yang bisa diharapkan dari Kemeja 32.500 Ya Dibilang worth it Worth it Dibilang Enggak Ya enggak juga Sesuai lah dengan harga Tapi ini kayaknya gede banget Aku tuh badannya nggak terlalu gede Cuma nanti kita coba deh ya Kita coba Jadinya seperti apa Tadi saya bilang Kayak agak kegedean gitu ya Tapi ternyata pas banget Cuma mungkin Ininya Ya Ya pas lah Pas lah Cuma Seriously Hitamnya nih Gagu banget Oke Sekalian saya closing ya Dengan harga 30.500 Dan ini kayaknya nggak terlalu nerawang deh Kan Nggak terlalu nerawang Oke Dengan harga 30.500 Menurut saya It's okay Nggak ada masalah Cuma masalahnya di kancingnya aja Yang hitam warnanya Padahal pengennya kalau misalnya putih Itu kan lebih bagus kan Lebih match aja Dan nggak terlalu mencolok Nah Oke Ya nanti untuk link produk Dan sellernya Akan saya share Di deskripsi Oke Terima kasih Demikian Untuk Review jelata pada kali ini Tunggu review-review berikutnya Saya Aditya Salam Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hasil sub indo by broth3rmax